5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik Kelas 5, tema 9, benda-benda di sekitar kita Subtema 1, benda tunggal dan campuran pembelajaran yang kelima adik-adik Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Adik-adik perhatikan gambar berikut ini Suatu hari keluarga Lani berkeliling kota dengan mengendarai mobil Saat lampu lalu lintas berwarna merah, mobil yang dikendarai ayah Lani berhenti Tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk kaca mobil Orang itu menyodorkan selembar kertas Ternyata kertas itu berisi iklan adik-adik Nah berikut ini selebaran iklan yang diterima oleh ayah Lani Nah ini adik-adik ya selebaran iklannya dari toko Mas Subur Jual beli perhiasan dan logam mulia Yang berada di Jalan Mulia Selatan nomor 65 Jakarta Di situ juga tertera nomor teleponnya Nah kita dari iklan ini akan menjawab beberapa pertanyaan Apa saja unsur-unsur yang ada pada iklan di atas Atau iklan ini adik-adik Nah unsur-unsur yang ada di iklan ini adalah Yang pertama ada nama produknya yaitu toko Mas Subur Lalu ada gambar produknya Ada kalimat iklannya yaitu jual beli perhiasan logam mulia Lalu ada keunggulan produknya Ya di sini nomor satu ya kualitasnya ya kualitasnya ya kualitasnya Nah berikutnya ada nomor teleponnya Dan ada alamat pengiklannya yaitu di Jalan Mulia Selatan nomor 65 Jakarta Ini unsur-unsur yang ada pada iklan ini adik-adik Apakah menurutmu unsur-unsur pada iklan di atas Itu sudah lengkap atau belum adik-adik Nah menurut Kak Citra iklan ini sebenarnya sudah memenuhi unsur-unsur pada iklan Tetapi alangkah baiknya iklan ini juga diberi harga produknya Ya misalnya per gramnya berapa Nah iklan ini menurut Kak Citra belum lengkap Karena tidak memenuhi unsur yang lain seperti harga produknya Agar dapat menarik perhatian kalayak Iklan dalam media cetak itu memiliki ciri-ciri bahasa sebagai berikut Yang pertama adik-adik harus menggunakan bahasa yang singkat, padat dan jelas Menggunakan bahasa yang memikat dan memiliki daya sugesti Seperti tadi dalam iklan tadi kan kualitas nomor 1 Nah itu akan memikat dan memiliki daya sugesti adik-adik Menggunakan kata konotasi yang positif Dan isinya ini bersifat objek, jujur, singkat, jelas dan menarik Ya coba lihat kedua iklan ini Kedua iklan ini bahasanya itu singkat, padat dan jelas adik-adik Dan mereka itu memiliki bahasa yang memikat dan memiliki daya sugesti Apalagi ditambahkan dengan gambar yang memikat juga Nah isinya disini bersifat objektif, jujur, singkat, jelas dan menarik Iklan pada gambar di atas tadi tentang toko mas subur Itu menawarkan jual beli emas di toko subur Nah tahukah adik-adik emas ada yang termasuk zat tunggal Dan ada yang termasuk zat campuran Nah emas yang murni itu memiliki kadar 24 karat yang termasuk zat tunggal Sedangkan emas yang sudah dicampur dengan logam tembaga Itu biasanya hanya kadarnya 22 karat, 20 karat atau 18 karat Nah emas seperti ini termasuk dalam benda zat campuran Karena sudah dicampur dengan logam tembaga adik-adik Selain itu ada emas berwarna putih yang dinamakan emas putih Nah emas putih ini juga merupakan benda zat campuran Emas putih merupakan campuran antara emas tembaga dan pera Nah campuran tersebut merupakan campuran yang homogen Ingatkah adik-adik dalam pembelajaran 2 bahwa zat campuran itu ada 2 Yaitu campuran homogen dan heterogen Nah mari kita mengidentifikasi sifat campuran pada zat-zat campuran Nah mengidentifikasi zat campuran Sebelumnya kita telah mempelajari tentang zat tunggal dan zat campuran Kita juga telah berlatih untuk membedakannya Sekarang kita akan berlatih mengidentifikasi sifat zat campuran Yaitu yang homogen dan heterogen Nah ikuti langkah kerjanya dengan baik dan hati-hati Langkah kerjanya yang pertama sediakan gelas plastik, sendok, air, gula, minyak, pasir dan pewarna merah adik-adik Lalu buatlah campuran sesuai tabel berikut dan catat hasil pengamatan kalian Nah disini adik-adik Kak Citra sudah membuat tabelnya Misalnya komponen penyusunnya ada air dan gula Air dan gula itu apakah tercampur sempurna atau tidak tercampur sempurna Nah ternyata setelah air dan gula dicampur dan diaduk itu malah tercampur sempurna Sedangkan air dan minyak itu tidak tercampur sempurna adik-adik ya Lalu air dan pasir juga tidak tercampur sempurna Kalau air dan pewarna makanan itu tercampur sempurna Minyak dan pasir tidak tercampur dengan sempurna ya adik-adik ya Tidak bisa mencampur menjadi satu Lalu minyak dan pewarna makanan juga tidak bisa tercampur sempurna Minyak dan gula juga tidak tercampur dengan sempurna Nah dari tabel tadi adik-adik Campuran manakah yang tercampur dengan sempurna? Nah campuran yang tercampur dengan sempurna tadi ada Air ditambah gula dan air ditambah pewarna makanan Lalu campuran manakah yang tidak tercampur dengan sempurna? Yang tidak tercampur dengan sempurna tadi adalah air dengan minyak Lalu air dengan pasir Minyak dengan pasir Minyak dengan pewarna makanan Dan minyak dengan gula Adik-adik pernahkah kamu melihat penjual jamu yang mencampur air dengan serbuk dari kunyit dan buah asam? Nah percampuran antara air serbuk kunyit dan buah asam ini menghasilkan minuman kunyit asam Apakah campuran itu tercampur dengan sempurna? Atau tidak tercampur dengan sempurna? Ayo coba lakukan percobaan berikut dan tuliskan hasil percobaan kalian di buku tulis kalian masing-masing Nah disini laporan percobaan minuman kunyit asam Tujuan percobaannya adalah mengidentifikasi sifat campuran Alat dan bahannya yang digunakan ada gelas, sendok, air putih, gula saset, serbuk kunyit, dan serbuk asam Nah langkah-langkah percobaannya adalah siapkan alat-alat dan bahan yang diperlukan Isi gelas dengan air putih kemudian masukkan serbuk kunyit, serbuk asam, dan gula Aduk-aduk menggunakan sendok kurang lebih 2 menit hingga merata Amati perubahan yang terjadi pada campuran asam kunyit tersebut Nah hasil percobaannya setelah dilakukan percobaan di atas dan air didiamkan selama 1 menit Campuran air dengan serbuk kunyit, serbuk asam, dan gula itu penampilannya sama Meskipun ketiga bahan sudah tercampur Namun rasa asam dan kunyit serta gula itu masih terasa Nah dari kesimpulannya Dari pengamatan tersebut percobaan yang telah dilakukan Dapat disimpulkan bahwa jamu kunyit asam itu termasuk dalam campuran homogen Nah adik-adik mengenai jamu ini ada lagu yang berjudul Suwe Ora Jamu Adik-adik apakah kalian pernah mendengar lagu ini? Ini adalah lagu dari Jawa Tengah adik-adik Pada pembelajaran sebelumnya adik-adik telah mengetahui tentang tangga nada diatonis mayor dan diatonis minor Nah sekarang kamu akan mempelajari tangga nada pentatonis Tangga nada pentatonis adalah jenis tangga nada yang hanya terdiri atas 5 nada adik-adik Kalau diatonis itu kan terdiri atas 7 nada Do, re, mi, fa, sol, la, si Sedangkan untuk pentatonis hanya 5 nada Berdasarkan nadanya itu ada tangga nada yang menggunakan pelok atau selendro adik-adik Nah ini biasanya pada gamelan Urutan tangga nada pelok itu hanya 1, 3, 4, 5, 7 Kalau dalam bahasa Jawa Ji, lu, pat, mo, pi Kalau urutan tangga nada selendro yaitu 1, 2, 3, 5, 6 Atau ji, ro, lu, mo, nem Kalau dalam bahasa Jawa Nah biasanya contoh lagu dari tangga nada pentatonis ini ada suwe ora jamu dan lir ilir Ini lagu-lagu Jawa yang dinyanyikan dengan gamelan adik-adik Ada yang menggunakan tangga nada pentatonis pelok dan tangga nada pentatonis selendro Apa yang kamu rasakan setelah menyanyikan lagu suwe ora jamu tersebut? Nada apa saja yang digunakan pada lagu tersebut? Nah adik-adik ketika kamu menyanyikan lagu suwe ora jamu tadi Pasti kamu akan merasa bahagia Nah nada yang digunakan dalam lagu suwe ora jamu adalah pentatonis yang pelok Nah sedangkan adik-adik Apa yang kamu rasakan setelah menyanyikan lagu lir ilir? Nada apa yang terdapat pada lagu lir ilir? Lir ilir, le ilir, tandu rewe sumi lir Ta ijo royo royo, tak senggo temanten anyar Itu lagunya ya sebagian dari lagunya seperti itu Nah lagu lir ilir ini kesannya sedih Nada yang digunakan adalah pentatonis yaitu selendro Nyanyikan kembali lagu lir ilir dan suwe ora jamu adik-adik Kemudian kalian juga bisa mengidentifikasi tangga nada dari masing-masing lagu tersebut Nah ini ya kita sudah identifikasi lagu lir ilir dan suwe ora jamu Untuk jenis tangga nada lir ilir itu selendro Penjelasannya pada lagu tersebut itu banyak menggunakan nada-nada Satu, dua, tiga, lima, enam Atau gi, ro, lu, mo, enam Karena kalau di tangga nada pentatonis pelok dan selendro Itu bunyinya bukan do, re, mi, fa, sol, as, i, do Tapi gi, ro, lu, mo, nem Kalau suwe ora jamu jenis tangga nadanya adalah pelok Pada lagu tersebut banyak digunakan nada-nada Ji, lu, pat, mo, pi Satu, tiga, empat, lima, tujuh Nah dengarkan lagu-lagu pentatonis lainnya Ya adik-adik ya selain dua lagu itu Kemudian tuliskan judul lagu yang telah kamu dengarkan Jenis tangga nadanya Dan berikan juga penjelasan mengenai lagunya Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 9 Subtema 1 pembelajaran yang kelima Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra Selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya